Nah, nama spesialnya itu dipikirin sama Akiku, sama bini gue. Kayaknya kamu maunya gimana nih? Kayak gini-gini. Karena kan dia tau kan cara penamaan gue jelek, dulu aja tur gue 3GP. Lu merasa lu ganteng gak sih dia? Enggak, dulu sih enggak, kalo sekarang banget. Kalo sekarang tuh kayak gue kadang-kadang liat kaca, ganteng banget gue ya. Gitu. Karena pada saat itu tuh adalah momen-momen yang ya agama tuh bener-bener lagi hangat banget di Indonesia kan. Kayak gitu. Sekarang kurang ya? Sekarang lagi kurang. Sekarang lagi kurang agama. Karena politik gak bobo agama. Bobo keluarga. Enggak, 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 enggak. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa. Semoga nelamu mendapatkan tuanya. Giri banget! Giri, 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 giri. Cep! Siapa lagi tuh? Yang maksudnya yang kelasnya bisa tinju juga. Yang kelasnya bisa tinju juga lah. Yang kelasnya bisa tinju juga. Uus kan kepinggian. Enggak ya, hampir sama ya. Uus, gue pernah temukan Uus, semuanya yang doain Uus. Ini orangnya baik. Gue gak mau ngelawan orang baik. Siapa ya? Siapa ya? Tapi lu ada bro? Gue sih gak benci orang sih? Lu ada gak sih? Kayaknya lu juga gak benci orang ya? Enggak lah, gak ada. Iya kan, gak ada yang lu benci juga kan? Susah begitu tau. Tapi gak harus benci juga. Santa sarum pahit. Gitu bener-bener. Tapi udah bonyok duluan. Tapi di Odewan tuh maju nanti. Gimana? Mertuan gue tuh gitu kan. Bang Pras nih mau tanding sama Celos. Oh serius tuh Pras? Yang foto-foto itu tuh? Kalau iya gimana? Kalah sih gue. Tapi gue masih ada berapa bulan kan? Itu beneran Bang Pras? Iya dia ngajakin. Wah. Tapi Bang Pras bilang, aku ada hasrat. Tapi kalau sekarang kalah dong aku. Iya maksudnya kan ada jarak tuh. Menurut gue kalau boxing gue masih megang Celos. Tapi kalau misalkan katakanlah itu UFC gue megang elu. Soalnya anak. Aku tuh tulis itu. Iya. Kalau aku bilang ke dia yulah minimal kickboxing. Iya. Minimal. Kalau UFC kan masih oke deh tenaga gue. Masih oke. Buat triangle chokes kayaknya? Bisa lah. Buat meluk-meluk. Itu masih oke. Untuk orang yang sering liat lo di atas panggung tuh. Kita tau lah satu ronde nih bisa dia nih. Paru-parunya delapan nih. Kalau tinju itu kan gue harus latihan skill lagi ya. Ya gitu. Berarti itu sensasi doang kemarin fotonya. Enggak emang ada aja kan? Ya foto dulu aja. Walaupun belum resmi. Oh gitu. Ya foto aja. Masih tawar-menawar duit lah ya. Ya gitu lah. Enggak juga. Adiknya kenapa gak kuning tang-tangunya nih? Tapi kalau misalkan ampe. Ampe iya kan. Karena kan kejar setoran bukan ini lagi kan. Tapi limousin. Akhirnya sama tetap. Mobilnya beda. Kayaknya belum se UFC deh Indonesia ini. Amin lah ya kalau ada lah ya. Kayaknya mulai bangkit deh. UFC. Iya sabung-sabung manusia gitu. Iya sabung-sabung. Tapi kalau menurut gue dari dulu pak. Dari dulu. Lu tau ini gak? Di Youtube tuh ada namanya tuh. Tarung Genggong. Hah? Oh. Yang di. Kayak di bambu-bambu gitu. Bukan. Ringnya gede. Yang sarung dua orang. Wasiltnya delapan. Iya 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 iya. Pencak dor. Pencak dor. Tarung Genggong. Tarung Genggong pencak dor. Iya. Pukul kan jatuh. Terus si. Si wasilt-wasiltnya lainnya cuma ngelap darah pake tangan doang. Sambil baca-baca bener. Dipukul pingsan. Oh di rukiah. Kayak gitu bener-bener. Di rukiah langsung. Dia udah gini-gini nih. Set. Terus dia. Gitu. Mau taruh lagi gak? Gak gitu. Gak ada kelas. Jadi kelasnya itu di bedain bukan kelas berat. Bukan itu tapi kelas pekerjaan. Ini dia. Peman Lawang Pasar. Gitu-gitu. Gitu bro. Kayaknya cocok deh bang Pras. Anjir. Gila loh. Kalo bang Pras pake balok kayaknya dia lebih menang. Gue lari sih kalo begitu bro. Ngeri bro taruh. Ngeri bro. Pencak dor tuh ngeri banget sih. Ngeri bro. Dia yang mukul palanya ke bawah gitu. Lihat. Iya. Tapi kenceng. Tapi kenceng. Ada yang awalnya tuh. Wah pencak silat gini kan. Yes. Pas tuh maju langsung gini. Wah dihabek. Tapi lo tau ada satu orang. Yang bisa sampai ke internasional gara-gara itu. Iya. Namanya. JK Saragi kan. Yes. Oh basicnya itu. Iya. Latihannya disitu. Dari awal begini. Sampai sekarang GFC. Wih kokil. Kokil. Ngeri bro. Kayaknya jalur gue juga disitu juga deh. Iya iya iya. Kaya kita kan dari suci gitu. Afterlife ya bisa kita kemana-mana gitu. Iya iya iya. Bener. Komedian jadi presiden aja. Ukraina ada. Bener. Komedian jadi petarung bro. Oh lu ke San Diego nanti lu. Iya iya. San Diego tuh di tempat latihannya. Kok gue sih lagi. Kami udah foto macam ya. Iya. Udah foto soalnya. Bangga ini Bang Pras. Udah mau bikin tour setelah 2011. Spesial akhirnya. Eh iya spesial. Belum tour. Belum tour. Spesial aja. Spesial. Tour kan dulu kan. Waktu 2011 3GP. 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 Dan. 2011. Lama banget ya. Lama lama. Itu 3GP tour tuh. Bener-bener duit tabungan dari. Gue dan. Ernest. Jadi makanya cuman 14 kota. Kita gak bisa nyampe ke Sumatera. Gak bisa nyampe ke Kalimantan. Anjir. Se best friend itu lu sama Ernest ya. Iya pak. Dari. Udah berapa tahun lu sama ke Ernest? Sekarang berarti 13 tahun and counting. 13 tahun ya. 13 tahun and counting iya. Kan kita manajemen itu kayak pacaran ya. Tarik lur kadang-kadang. Ada gak begitu G? Gue belum pernah nanya sih begitu. Semua talent. Nah ini pertama kali. Ada gak sih? Kan kalian tuh solid banget ya. Ya itu gue apresiasi banget dengan. Gak ada ya yang keluar. Belum ada ya? Dikeluarin ada. Oke gak usah disebut namanya. Gak usah disebut namanya. Gak enak sih. Gak enak. Tapi kan kayak lu. Ari Keriting. Bene gitu. Aci lah. Kan cukup lama. Mungkin bahasanya bukan dikeluarin ya. Tapi keluar dari dua belah pihak gitu. Oke. Dari Ernest ngerasa kayaknya idealisme kita tuh beda. Dan dia juga ngerasa. Hal yang sama juga. Jadi oh yaudah deh kita. Disini. Bisa dengan baik-baik aja. Dan si orang ini. Talent. Talent, talent. Gak lama kayaknya ya. Apa? Gak lama kayaknya. Gak lama. Tapi ini banget. Maksudnya kayak. Ampe sekarang pun misalkan gue ketemu sama dia juga. Yang bener-bener nyapa. Kayak gitu. Sebenernya disebut namanya juga gak apa-apa sih. Siapa? Kiki Kiki. Kiki Saputri. Kiki Saputri. Oh iya pernah di HH. Oh iya. Dan bagusnya tuh. Kita sedangnya pas Kiki keluar. Dia ternyata lebih tinggi lagi naiknya. Gitu. Bi pinjem ikut rambut dong. Bi gue abis mandi. Abis keramas. Terus gue langsung nyamperin gue. Bini gue tiba-tiba. Gitu udah di depan. Hah? Gue bilang. Gue justru berangkat ke sini. Cepet-cepet. Karena gue tau lu gak pernah telat. Iya. Karena gue tau lu gak pernah telat sih. Iya lah. Gue disini kan. Nungguin gitu. Iya kan. Terus biasanya juga talent-talen yang diundang kesini sih yang agak telat. Gitu ya Sadik ya. Kita tuh biasanya senja-senja raim lode lah biasanya. Oh nah itu dia yang bikin. Lu kan tadi pertanyaan sebelumnya kan kesetiaan gue terhadap Ernest gitu-gitu. Nah Ernest itu tuh dia mengutamakan nomor satu itu adalah attitude. Gue yang dulu itu mungkin gue datangnya tuh bakal telat banget lu. Ini kita janjian setengah empat nih. Gue datang mungkin bisa jam empat atau jam lima. Kayak gitu. Gue di titik dimana Ernest tuh pernah bilang lu sampai telat sekali lagi lu keluar dari manajemen ya gitu. Oh itu berapa tahun yang lalu tuh. Itu sebuah ilmu Cina yang sangat gua on-time adaptasi gitu ya. On-time ya. Kesil bro. Itu Singapur. Oh dia Cina. Itu ilmu Singapur sebenernya. Karena ada ngantri, datang on-time, lupa ilmu namanya siapa tuh. Tapi itu nge-treat ke semua talent tuh kayak gitu pasti. Semuanya, semuanya. Dia tuh jadi Ernest tuh bener-bener kayak gue aja tuh Gepamungkas. Dulu Twitternya Genri Finadi di selama dia ganti. Nanti orang bakal bingung. Ini Gepamungkas atau Genri Finadi. Oke. Ari Kriting kan juga Twitternya disuruh. Satri Adin ya waktu itu. Iya, Satri Adin disuruh ganti nama lu Ari Kriting. Nanti lu bakal ketemu satu cewek. Lu kenal sama Dukun dulu baru menternikah. Itu udah di-plan semua sama Ernest. Dia menjelaskan sambil ada bumbu kebenarannya ya. Dan kenapa namanya God God? Jadi kan gue tuh waktu itu pas yang gue cerita tuh di PWK kan gue pernah bilang. Kalau misalkan gue kebanyakan jawabnya itu korporat. Hmm. Gitu. Nah di korporat itu, untuk orang-orang yang gak tau gue telah kehilangan suara gue sebelumnya. Atau cara gue berkomedi sebelumnya. Ari pernah bilang. Gek, ini kalau saya perhatikan kok kamu gak pernah act out lagi? Hmm. Gitu. Soalnya kalau di korporat lu mau act out. Gitu bro. Ada beberapa part lu yang hilang. Iya. Jadi pas gue gitu. Misalkan gue act out di korporat. Ntar. Misalkan bosnya itu baru dateng. Atau bosnya mau pulang. Atau bosnya ngerasa kayak gak suka. Kayak ini apa sih kok jumpalitan kesana kesini sih. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi lost respect dari penonton. Atau misalkan gue ngomongnya kecepetan. Kan kalau gue menggebu-gebu kan pasti gue cepet tuh. Karena emang gue ngecer energi yang tinggi kan. Tapi ntar orang-orang korporat tuh bakal ngerasa kayak. Aduh gak elegan nih. Gue gak suka nih gitu. Takilan banget nih anak. Takilan banget. Jadi gue tuh dalam nada korporat tuh lebih yang. Ya ibaratnya kayak lu nge-mc di acara anak SMA. Dan lu nge-mc di acara orang-orang bos-bos perusahaan. Beda-beda. Beda. Beda-beda. Nah itu tuh selama bertahun-tahun gue kayak gitu. Sampai pas akhirnya gue itu stand up fest. Gue rencana stand up fest aja. Materi gak gue bayangin dengan cara seperti itu. Gak dengan energi gitu. Kayak yaudah biasa aja. Karena itu materi yang udah gue coba di berbagai job korporat. Tapi ngeliat penontonnya, ngeliat panggungnya. Dan ngeliat plotnya siapa yang main. Ngeliat plotnya siapa yang main. Gue ngeliat Ajis stand up akhirnya. Karena gue udah kangen banget kan. Udah lama banget kan gue gak ngeliat Ajis. Boris. Terus Jui Purwoto. Mengkampret Jui tuh. Tiba-tiba kan. Kayak gitu. Gue ngerasa kayak. Dan after Jui baru lu. Dan abis itu baru lu. Terimakasih juga. Terimakasih juga. Terimakasih. Oh iya bener. Kita ngulang lagi ya sadi kayak video dia ya. Karena aku gak nonton kan. Iya iya iya. Karena aku di belakang. Kan di belakang tuh. Mixernya kan cuma ke dia. Belakang banget kan. Kurang jelas ya. Bar. Jangan ngelapain nyancing gue. Itu pemantik dimana lu mau bikin lagi. Iya. Sebenernya pemantik itu. Ini shout out to Awe. Pas gue beres. Awe ngomong. Gek kayaknya. Lu harus bikin spesial Gek. Masa gue. Masa cuma bisa ngeliat lu tuh. Di show sepuluh menit. Show sepuluh menit. Show komunitas. Lu harus bikin Gek. Kalo lu bikin lu bisa ngomongin apa aja. Penonton tuh bakal dateng tuh. Untuk nontonin lu. Lu terus sama ngomong apa aja. Gak dibatasin gitu-gitu. Ngomongan Awe itu. Yang bikin gue mikir. Selama beberapa hari. Dan setelah itu gue. Akhirnya bilang deh. Kayaknya gue. Mau spesial deh. Gitu. Nah. Nama spesial itu. Dipikirin sama Akiku. Sama bini gue. Kayaknya kamu maunya gimana nih. Kayak gini-gini. Karena kan dia tau kan. Cara penamaan gue jelek. Lu aja tur gue 3GP. Tapi ikonik tau. Iconik sih. Tapi God ini bener lah ya. Doa dari seorang istri itu beda ya. Cukup rame dibicarakan. Gek nama. Cukup iya. Panjangannya G. On All Tempo. Ntar pake metronom gue stand up nya. Bener. Gak ada yang bercanda. Tadi kipu soalnya Bang Pras. Kenapa? Dia bilang ada fakta unik soal Bang G gak? Kata si Mas Arief. Gue tuh sebenernya lahir tahun kabisat. Gue lahir tanggal 28 Februari 1988. Iya. Tapi gara-gara pada saat tahun ke-80an itu kebijakan negara adalah. Kalo ada anak lahir tahun kabisat. Itu harus pilih tanggal. Bebas. Tapi yang penting tahun depan. Jadi gue 25 Januari 1989. Karena susah. Kalo tahun kabisat itu. Lu aktif lahir tahun kabisat. Ntar bikin KTP. Harus tahun kabisat. Dan lu ditunggu umur buat bikin SIM juga susah. Lu dan lu menyatakannya dengan begini. Tadi. Gue dengar gitu. Iya. Oh gitu. Gak gak ada bercanda. Terus Diva bilang Diva. Boong tuh G, boong. Manager gue Diva. Harusnya jangan bilang boong dulu. Iya tau lu Diva. Lu kurang-kurang. Gue nampaknya dia kayak. Iya. Gue mau sampai keluar Whatsapp group itu. Jadi gue ntar boong gue adalah. Ada Whatsapp groupnya biasanya. Kita Whatsapp groupnya selalu ketemuan. Di tahun gabisa. Eh kita ketemuan yuk. Kayak gitu. Azir. Kita bakal. Ada kue. Terus kuenya kan 8 tahun. Karena gue kan umurnya 35 nih. Which is 8 tahun. Bisa di polisi nih pake nih. Iya iya. Bisa boong. Bisa boong. Boong dia anjir. Ya jangan di setiap podcast dateng boong terus deh. Empat tahun lagi kita sembilan. Gitu-gitu. Dia hampir percaya deh. Kayak oh gitu ya. Arief lagi ngetik pake ipad kan udah kayak boong. Anjir. Oh lucu banget nih. Pas boong. Hapus. Ternyata anjir. Tapi materi. Materi dengan spesial ini. Sudah berapa bulan. Atau berapa tahun udah lu persiapkan. Materi ini ya total kalo misalkan yang kayak kemarin kan. Waktu stand up fast kan gue ada beberapa materi juga tuh. Yang gue masukin. Berarti udah 6 bulan. Tapi ada beberapa materi juga yang umurnya 3 bulan. Dan ada beberapa materi baru. Yang lagi gue gojok sekarang. Jadi mungkin tuh total itu semuanya tuh. Sepuluh lah. Sepuluh. Atau sebelas bulan. Empat minggu. Dan satu hari. Gak bicara-bicara. Sebelas bulan. Gue udah mulai tuh sadis tuh. Pake empat minggu anjir. Pake satu hari anjir. Yang sama kayak kabisat anjir. Gitu pak. Tapi ya gitu. Kayak ada beberapa. Nah ini jelek gue nih. Gini pras. Ini ada materi yang pas nih. Oke ini lama. Tapi kalo misalkan gue nemu materi baru. Gue tuh pengen masukin itu. Jadi nambah terus. Nambah terus. Jadi nambah terus. Oke. Total kira-kira nih sekarang udah berapa? Total itu. Yang sudah fix itu adalah 40 menit. Belum sama hahaha penonton. Iya itu baru one liner tuh. 40 menit itu. Wow. One linernya 40 menit. Anjir. One linernya 40 menit. Gila. Itulah hebatnya haha yang menciptakan. Apa komika-komika. Yang pembohong. Yang jago acting. Yang jago acting. Yang jago acting. Jago acting juga. Gila. Itu ada ilmu actingnya juga dia. Iya. Akhirnya kita sebagai penonton di layar lebar. Iya iya. Setiap bangun jadi yang bener. 40 menit. 40 menit. 40 menit. Tapi ada komika konsultannya gak? Gak ada. Kan enak. Gak ada? Belum ada. Gak ada. Jadi mungkin nanti di akhir-akhir. Soalnya kan gini. Jadi Ernest tuh punya pendapat. Kalo misalkan komika sama materi itu bagikan ibu dan anak. Jadi jangan diganggu-gugat. Itu personal banget. Jadi Ernest tuh gak pernah punya komedi consultant. Gak pernah punya komedi buddy. Gak ada tuh dia gitu. Dia tidak memaksakan kepada semua komika-komika talentnya dia. Tapi gue tuh karena udah ikut lama sama Ernest. Udah terbiasa sama hal itu. Jadi tuh gue gak pernah tuh kayak. Ernest ada mati gini. Gak tau gue gak tau. Ernest selalu kayak gitu. Ya. Tapi kayaknya buat. Buat ini nih. Gue. Ya kan gue juga ada Ari Kriting. Ada. Apa namanya. Ada Aco juga. Ada Ardit. Raja Komedi. Ini Ardit bakal komen di video ini. Komedi nih. Jadi. Karena dia akan memperhatikan sambil nulis gitu. Iya. Komedi. Kapisat oke. Betul. Ardit tuh. Kom-kom terbaik yang kita punya nih sekarang. Ya akhirnya kemarin Ardit juga main ke PWK. Oh. Akhirnya. Setelah. Aduh gue takut podcast. Gue takut podcast. Sekarang kan udah ke New York juga dia. Iya. Lu deket gak sama Ardit? Enggak gue. Enggak terlalu ya? Ama Susi gue deket. Deket-deket-deket sama Ardit deket. Rumahnya juga deketan gue sama Ardit. Gantengnya juga sama sih. Gantengnya sama. Cuman konten aja yang enggak. Raja konten. Gue pernah ngikutin Ardit konten ya. Jadi kayak gue kan cari tau. Dit lu bisa sih satu hari konten segini-gini. Gitu. Akhirnya gue hire lah. Beberapa editor. Ayo kita coba yuk. Car Ardit begini. Kita bikin. Terus? Panas pala gue. Oh iya? Iya gue liat kan lu gak. Terlalu ngonten banget ya anaknya. Iya iya. Gak bisa. Sedangkan. Yang kayaknya. Apa ya. Angkatan gue gay. Babe gitu kan. Kayak yang suka-suka ngonten. Gitu. Iya tapi kalo ngomongin konten lu juga termasuk ini. Lu ada konten main game. Yes, yes, yes. Podcast lu ada berapa nih? Hah? Iya kan? Banyak kan lu. Banyak kan lu. Lu kerjanya ngobrol aja lu. Malah gue sekarang akhir-akhir ini sehari gak ngobrol gue stress bro. Oh iya? Iya. Insight apa yang gak gue dapet karena ini gila. Tapi iya lu insight dapet. Materi juga dapet dong premis-premis. Kan terbukti lu liat. Tidur. Mandi. Halo G. Is aja udah premis. Iya anjir. Begitu. Tapi banggi kenapa gak bikin konten? Kalo gue ngerasa diri gue itu sulit untuk diajak ngobrol. Konten gak harus ngobrol? Iya. Sketsa. Udah pernah, udah pernah. Udah pernah di Instagram beberapa. Capek juga. Capek. Capek. Soalnya gue pernah bikin konten yang ngomongin politik lah. Konten yang sketsa komedi-komedi lah gitu. Ujung-ujungnya capek juga gitu. Gue tidak seperti beberapa temen komika yang mereka tuh jago banget. Oke ini gue bikin konten. Eh bentar deh gue bikin materi juga. Gue bikin materi. Ah gue ini juga stand up jalan. Konten jalan. Film jalan. Iya. Kayak gitu. Nah itu tuh gue. Iya. Gue tuh bener-bener emang. Susah gitu. Span gue dalam konsentrasi tuh sedikit. Jadi gue bisa gak fokus atau apa. Makanya gue cenderung ini. Cenderung kacamata kuda. Makanya kan gue itu sebenernya. Ini mungkin orang gak tau nih. Dulu itu gue pernah mau bikin spesial Pras. 2014, 2013. 2014, 2015. Judulnya adalah. Ini tuh gue baru-baru keluar suci deh. Iya ya? Iya iya dong. Oh iya lu disegitu. Lu tahun itu ya. Judulnya itu adalah surga neraka. Jadi satu hari. Dua kali show dengan dua setis yang berbeda. Anjir. Surga itu tentang agama-agama. Neraka itu tentang duniawi. Kayak gitu. Gue mau bikin kayak gitu kan. Tapi. Dulu kan. Kalo misalkan ada teman komika mau bikin spesial kan. Oh udah nanti-nanti tanggal. Yaudah deh. Gue undur deh. Jangan sampai. Iya jangan sampai bentrok. Itu satu. Yang kedua. Pas gue mau. Mau. Nulis lagi. Tiba-tiba. Ada ini. Ada apa namanya. Ada film. Taruhan film. Gue fokus lagi ke film. Pas film kelar. Gue mau bikin. Ada komika lagi kayak gitu. Sampai ujung-ujungnya. Materi-materi yang udah gue kumpulin itu. Yang udah gue latih di beberapa job porporat. Tiba-tiba keluar di Youtube. Jadi ada beberapa job. Yang pas gue lagi stand up. Itu direkam. Gitu. Bukannya karena. Yang gue denger-dengar ya. Coba. Siapa tau bisa bener gitu. Katanya lu mental break dance. Gara-gara ini. Mental breakdown. Mental break dance. Oleh ngelawak orang anjing. Ya gara-gara. Terlalu sering stand up di korporat itu jadi kayak. Aduh gue tuh tidak di tempat umum lagi gitu. Nah justru itu. Itu setelahnya. Gara-gara. Gara-gara gue keseringan di korporat itu pas gue mau bikin spesial materi gue keluar. Di Youtube. Jadinya angus beberapa materi gue. Materi-materi mungkin misalkan yang lu pernah tau tuh kayak ada materi gue tentang sholat jumat. Ada materi gue tentang. Silatul Rahmi, silatul Rahim. Kayak gitu-gitu udah keluar semua. Ya udah deh gue fokus di. Ya yang sholat jumat tuh kuat tuh. Yang sholat jumat kuat. Itu angus berarti ya? Angus. Itu set yang lagi gue latih lagi. Jadi gue lagi latih. Oke ini gimana caranya bikin set yang sensitif ini. Tapi. Menjadi yang gak sensitif. Oh begini caranya kali ya. Kayak gitu-gitu. Eh kenapa lu? Kayak stand up. Oh iya anjing. Dulu gue gini-gini. Kayak mau menempar mikrofon. Iya kan? Iya. Gue maaf. Nah lu bayangin gak? Dulu gue kayak gitu pas di korporat. Terus. Gue gini. Udah. Job berikutnya langsung gini. Bapak 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 Bapak. Awalnya begini-gini. Job berikutnya langsung. Halo semuanya Bapak Bapak Bapak. Kayak gitu. Saat di liat Bang Ge ini. Rebrandingnya malah kuatnya malah di materi asmara gitu Bang Ge. Iya. Relationship. Lu ngerasa gak sih? Semenjak lu nikah. Apalagi dengan material lu kemarin di setenang fest gitu. Iya kan? Kayak. Kayaknya orang bisa tertawa. Kayaknya katan banget kalo udah ngomongin relationship tuh. Iya. Mungkin gara-gara gini. Gue karena dulu itu kan kebanyakan di korporat. Gue harus nyari sesuatu yang bikin benang merah gue sama audience gue itu tuh ada. Iya. Nah. Kalo cara Mosidik. Mosidik itu kan dia bakal menghabiskan waktu nelfonin orang satu persatu. Untuk nyari tau apa internal jokes dari korporat tersebut. Kayak gitu. Siapa orang yang paling lambai. Dia riset sejauh itu. Iya riset sejauh itu. Terus aib-aib bosnya itu apa. Tabiat bosnya itu apa. Siapa yang paling telat datangnya. Siapa yang paling cepat datangnya. Itu dicari tau tuh. Bagus itu. Mosidik. Gue kalo misalkan gue melewati itu gue pernah juga. Tapi jadinya itu materi yang lima menit. Materi yang sepul menit. Kayak gitu. Jadi gue cari tau gimana caranya gue. Mulai materi tuh yang emang bikin lekat gue dan mereka. Nah satu-satunya hubungan ini. Hubungan relationship. Awalnya sebelum gue nikah. Susah banget. Karena gue ngomongin PDKT. Gue ngomongin PDKT. Pas udah nikah. Nyayur. Rumah tangga. Gue bisa tunjuk. Ke satu bos gue bilang. Bapak. Bapak sebelum jadi bos. Bapak itu suami. Saya tau. Ada juga meraksakan hal yang sama. Kayak gitu-gitu. Bapak itu suami. Ya bos tuh lebih enak. Disikat kalo acara-acara korporat. Iya. Tapi gue penasaran deh. Apa aja yang akan lo bawa. Orang mau nonton. Pasti dong. Dia mau ngapain nih. Pembahasannya apa ya. Iya ya. Beberapa pembahasan sih. Sorry gue botong. Kayak gue. Jelas. Ibu. Hampir 100 persen nih. Kemarin ilmu hitam, Ari juga begitu, orang pasti melihat ah pasti tentang keluarga nih gitu. Nah lu apa nih? Nah kalau gue menariknya ya, gue itu gak tematik. Jadi menurut gue beberapa komedian itu tematik kayak gitu, karena mereka udah ada show sebelumnya, atau special sebelumnya. Ari sebelumnya, jangan salah dia udah ada special ini, apa sih yang acara orang timur waktu Indonesia timur. Iya betul, betul. Gitu, dia udah ada itu. Jadi itu adalah pengenalannya Ari Keriting. Mau itu dibilang show special atau tidak, itu kan ramean. Tapi menurut gue, lu udah ada itu Ri, kalau gue belum. Oh, berarti Banggi mau bangun branding lagi? Gue bangunnya di GOT itu, gue tuh emang ingin bersenang-senang. Gue bakal ngomongin relationship, gue bakal ngomongin ada. Banyak sekali ternyata. Ada banyak, ada relationship. Salah tiga deh coba dong. Salah tiga itu ini, orang Jawa. Bukan daerah, maksudnya tiga deh, tiga jenis pembahasan. Tiga jenis pembahasan, oke. Akan ada relationship. Akan ada kritik kepada salah satu instansi pemerintahan. Sebut saja biaya cukai ya? Enggak, enggak. Enggak kok, enggak kok. Pajak, pajak. Lebih parah lagi. Iya loh, biaya cukai. Gue udah ada materinya loh. Politik banget nih gue nih. Gue udah account biaya cukai gue. Gue ada account biaya cukai. Gimana account biaya cukai itu? Account biaya cukai itu gini. Ada gitu, ada gitu. Kita lagi doang gitu. Itu lebih ke imigrasi aja. Oh ya, imigrasi. Imigrasi itu. Gue ada account imigrasi yang impersonate biaya cukai. Itu semua instansi deh. Oh ya, imigrasi. Imigrasi. Iya, iya. Oke, lo mana sih, mana. Iya, iya, iya. Sama aja sih. Kritik. Kritik pemerintahan itu. Dan yang satunya lagi itu adalah terminologi. Terminologi satu kelakuan kita. Terminologi tentang satu kelakuan dimana. Gue gak bisa ngomong ini ya, tapi ini bahasa besar ya. Jadi kayak sinopsis lah ya. Iya. Tahu nih, oh anjing ini akan begini. Soalnya kan emang, gue kan cukup observant ya. Gue cukup meliti. Iya, iya. Oke ini satu kalimat ini nih. Satu kata. Ini kata tapi ya dua kata yang menjadi satu kata. Gitu. Ini kayaknya ada yang salah deh. Gitu. Nah, sesuatu yang salah ini nih. Kalau di mata gue salah. Niat gue adalah, gue pengen pas penonton pulang. Bakal mikir, masuk akal deh si G. Padahal itu salah. Itu dia yang selalu. Ya kayak kemarin juga gitu kan. Ada yang dibawa pulang. Outputnya tuh pasti. Beter juga nih Menteri Bangga. Ya kan akhirnya dibahas. Di mobil dibahas. Blah, blah, blah. Terus materi gue gak dibahas. Karena ya cuma ngatain mamat doang. Tapi itu curang itu. Ajar. Lu curang apa gila. Lu ngomongin itu di atas langung. Gue kayak goblok. Gila. Ya gak ada lagi ya, Jir. Dan lu waktu itu kalau gak salah last minute ganti set ya? Ganti set, iya. Setelah gara-gara lu. Kan lu pegang padang gue. Eh lu pegang badan gue kan. Bisa G, bisa. Bisa lu bisa. Langsung gue, yaudah deh gue itu. Masa gara-gara gue megang lu dok. Apalagi gue cipuk ya. Bisa gak bisa. Gue udah merempak pas gue pegang sama gitu. Gila-gila gitu gue. Jadi nih. Setelah berbelas-belas tahun nunggu. Wajinya. Iya itu kan. Itu masa-masa dimana pas gue mau ngubah materi. Gue nanya dulu sama Rizal. Gue tanya. Oke. Gue ganti materi gak ya? Materi gue yang lama? Atau materi gue yang baru gue tulis? Gitu. Rizal bilang bebas sih bang. Tapi kalo gue prefer yang lama. Ernest juga sama. Kiku juga sama. Dan yang terakhir lu yang ngomong. Ya gue juga pengen ngomong gitu sebenernya. Dan lu bisa gitu. Maksud gue, gue pengen membangun. Lu punya insting lah dalam ini. Iya kan. Dan akhirnya sih. Dia punya special sekarang. God. Tanggal berapa? Tanggal 20 Juli. 20 Juli. 20 Juli. Satu-satunya. Lu kalo liat di kalender 2024. Itu adalah satu-satunya tanggal 20 Juli. Lu liat di Juli itu gak ada bro. Wow. Fakta lagi nih. Fakta baru lagi nih. Iya, iya. Kita semua disini kan tolong. Itu 27 Juli. Ada bahas Padang gak bangke? Bangke kalo orang Padang tuh. Gak ada. Gak ada gue gak berani gue. Kalo Padang. Satu-satunya bahas Padang itu gue ada satu beat-beat tentang istri. Itu. Oh orang Padang. Istri orang Padang. Kiko Padang ya. Kiko Padang. Lu juga Padang ya. Kiko tuh Padang dan dia itu adalah cucu pertama dari anak pertamanya neneknya dia. Bener-bener. Bener-bener. Bener. Dia cucu. Nih neneknya Kiko. Dia punya anak banyak nih. Ntar mikir dulu ya. Oke. Jadi neneknya. Neneknya punya anak banyak. Ya banyak. Nah ibunya. Ibunya. Itu adalah anak pertama. Oke. Terus. Ibunya punya anak nih. Kiko nih. Anak pertama. Kiko cucu pertamanya nenek. Gokil. 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 Gue juga baru sadar gue juga begitu ternyata. Iya. Aku ada cucu pertama dong. Apa sih apa? Bundokan doang. Dari ibu tadi ya. Dari ibu. Oh dari ibu. Nek. Nenek gue. Punya anak. Delapan. Delapan. Iya. Oke. Oh bukan. Salah. Iya. Nyokap gue anak kedua. Anak kedua. Anak kedua. Kalau orang tuanya Kiko anak pertama. Oh jadi adek nyokapnya Kiko tuh. Nyokap lu. Bukan. Nah gue juga. Ibunya anak kedua kan. Bukan. Ini orang nonton kan dari tadi. Banyak dapet ilmu stand up. Terus. Kok makin tolol ya. Jadi ibu Kiko anak pertama soalnya. Iya. Kalau lu tuh anak kedua. Iya gue anak kedua. Tapi cucu pertama jatohnya. Iya. Karena yang pertama nikah tuh nyokap. Iya gak mungkin loh. Oh gitu. Ya gitu lah. Oh iya bener-bener. Masih cucu pertama. Masih cucu pertama. Ibu lu gimana? Anak ketiga bukan? Anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga bener? Bener anjir bener. Anaknya itu. Adanya Kiko. Anak ketiga bener. Oh angga. Anak ketiga bener. Anak ketiga bener. Kacang 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 kacang. Boleh boleh boleh. Mau kacang gak? Boleh boleh. Ini aku kok ada ipad nih. Jika ada luar saya. Oh gini. Masih bawa ipad ya. Masih lah. Gokil. Ini kacang tahun berapa nih? Tahun lalu. Dari awal tua bikin gitu. Tahun lalu gimana ceritanya. Ngapain masih lu jual. Ini aku kesini membawa fakta-fakta sih. Sebelum fakta. Bentar dulu. Tanggal 25. Baru mau jual. Oh iya tanggal 25. Baru mau jual. Itu ntar bisa diaksesnya itu di instagramnya hhcorp. Dan juga instagram gua. Oh jadi tiketnya bisa di langsung? Langsung DM. Bisa langsung. Diantar langsung katanya. Diantar langsung. Ya enggak di email. Tapi kalo buat yang gak punya email kita buatin dulu. Ada jasanya ya. Ada jasanya ya. Ada jasanya ya. Ya Yuri ya. Dia jago banget bikin email. Banyak lo orang yang jago banget bikin email. Banyak lo orang yang gak punya email anjir. Bener. Kok jago banget bikin email gimana sih Ge? Maksud gue. Kualifikasinya Yuri masuk akor begitu. Lu jago bikin email ya? Jago banget pak. Di Baris Arbini berarti tempatnya Bang Abdur kemarin? Iya dong. Iya. Bagus banget tuh tempatnya. Di tempatnya Abdur. Tempatnya Ernest. Siapa aja sih Baris Arbini dulu? Abdur, Ernest. Iya. Sama Indonesian Idol. Judika. Judika juga disitu. Suci. Suci Asparani. Bukan. Suci Lapan. Suci Enam. Suci Enam Balis Arbini. Yang Jegel. Ardit. Itu Balis Arbini bukan? Oh. Kayaknya yang siapa namanya? Yang Lapan. Lapan. Balis Arbini. Kan gue itunya. Comedy Buddy nya dateng terus. Iya. Itu tuh yang ngelingker gitu kan? Iya. Iya. Udah itu. Makasih Arif yang udah ngasih informasi. Iya. Ini informasiin. Informasiin lagi segitu doang ya. Ada fakta-fakta apa aja? Fakta ada. Gei Pamungkas lahir tahun kehabisan. Hahaha. Hahaha. Bukanya asli. Hahaha. Gak tau kan? Gak tau kan? Gak tau. 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 Gak tau gak umur aslinya berapa? Berapa? Dari aman. probably a bra ami. Tuh истории� fernyata. Ini ada fakta lagi infos. Bagaimana? Tanggal show nya, 20 Juli. Itu adalah tanggal SAF sekali 20 Juli. Gak tau. Dia dengan PD menceritakan itu. Bagus sekali Arief. Tapi kita kasih informasi dulu buat tanggal 20 Juli. Kepastiannya kita belum tahu mau 20 Juli itu setelah tanggal 19 atau sebelum tanggal 21. Karena kita masih bingung. Takutnya kalau sebelum tanggal 19 berarti itu kecepetan. Kalau setelah tanggal 21 terlambat. Kalau sebelum 21 terlambat. Cuman buat acuan ya. Target lu berapa penonton sih? Buat tanggal yang mana 19? Sebelum setelah 19 tahun. Anjing gue lagi promohin gue ini. Disitu kan ada 1000 penonton. Anjing. Target 1200. Target 1200. Namun kalau misalkan ada beberapa permintaan gitu. Kita bakal ngadain. Nambah? Iya mungkin bakal ngadain 2 show. Wow. Selama nambahnya gak misalkan iya tapi demandnya 1201 gitu. Hehehe. Lo cari tadi lo tangkuan aja lo. Tapi lo siap dengan 2 show? Siap sih, siap sih. Siap. Anjir tenaga lo. Makanya itu dia. Tapi bang ke pernah gak stand up di durasi 40 menit sebelumnya? Pernah, pernah. Seri. Gue dulu malahan 3GP tour itu tuh gue paling lama 2 jam 15 menit. Dan itu masih kelupaan 1 set list. Harusnya 2 setengah. Ya itu rame tuh di twitter pernah dibahas kan. Orang bikin spesial intinya aduh aduh siapa yang paling lama bro. Panji 3 jam. Oh iya iya iya. Gara-gara Panji tuh standarnya 3 jam. Iya. Tuh jadi ini fakta berikutnya nih. Iya iya. Gepamungkas ngadain 2 show. Itu yang tanggal 20 yang setelah tanggal 19 sama sebelum tanggal 21. Betul. Gokil, gokil. Eh, besok kalo ada tamunya gak usah diundang. Mas tadi pas tamunya Yono aja bro. Deket dong. Ngobrol terus sama Yono. Fakta yang udah gampang. Gepamungkas dulu tidak suka diomongin komika ganteng. Kenapa? Iya. Karena jadinya tuh ganteng doang. Lucu kagak. Ntar kayak gitu. Oh lu ada ketakutan begitu? Ada ketakutan kayak gitu. Jadi ketika gue udah capek-capek bikin materi apa. Terus orang mau foto. Mau foto dong lu ganteng. Kayak gitu. Terus gue kayak aduh gak mau nih apa nih. Akhirnya gue bikin kan materi tentang gak suka dibilang ganteng. Itu gue bikin. Tapi lu merasa lu ganteng gak sih? Enggak. Enggak. Dulu sih enggak. Kalo sekarang banget. Kalo sekarang lu kayak. Gue kadang-kadang ngeliat kaca. Ganteng banget gue. Gue tuh kalo ngeliat kaca gue suka gitu. Sekarang kayak gitu ya. Kadang-kadang kalo baru bangun tidur gitu. Bangun tidur gue jalan. Eh siapa lu? Kalo lupa polisnya ada orang ganteng. Oh maaf. Kaca. Gitu. Lagi pendidinya lagi kurang soalnya. Di saat kapan lu merasa lu ganteng? Kalo dulu sih enggak. Karena kan dulu itu kan gue kayak kurus apa. Dan gue terbiasa untuk. Untuk apa ya. Dilendek sama orang. Kayak dilendek narkoboy lah atau apalah gitu. Karena kurus banget kan. Gue pacaran sama cewek. Kayak sekarang lah kan gitu kayak. Kalo gue tuh ngerasa ganteng kalo gue. Abis olahraga mungkin gitu. Gue keringetan gitu. Aduh. Rambut gue basah. Gue oke nih. Berenang gitu. Hah? Abis berenang. Keringetan. Keringetan. Bahasa keringetan. Walaupun berenang sebenernya olahraga. Emang anj**. Kalo gue itu. Gue ngerasa ganteng kalo gue lagi hah. Namanya. Ada gue bilang namanya hah movement. Apa itu? Kamera yang close up yang mana? Ini ya. Ini lu perhatiin ya. Jadi. Coba ngomong ada sesuatu informasi yang menarik deh. Ntar gue kasih hah movement. Hah movement ini. Coba. Iya. G. Hmm? Kang Soleh act out gila. Hah? Oh gitu. 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 Ada kayak gini-gininya sih? Ada. Ali sih naik dikit. Hah? Hehehe. Act out. Gitu. Ntar lagi ntar yang dibikin. Oh iya gue lupa. Editar lu tuh jayel-jayel gue lupa anj**. Peleka. Buka gue di ahip-ahipin. Gitu. Perasaan buka gue begini banget. Rame-tar biar nonton. Karena akhirnya anj**. Rame banget sih. Hah movement ya berarti. Hah movement. Semua orang punya hah movement. Kalo Arief kapan? Mulai ngerasa ganteng gitu. Gitu. Gitu hah dulu. Oh hah dia. Sama-sama kayak ini. Cuman beda di vokal. Ya kalo bahasa ini apa? He. He. Oke. Kasih informasi. Harus kasih informasi. Mas Arief. Ya. Yono meninggal. Hah? Gue sih nangis ya. Hahaha. Kalo Ivo aja gitu gue nangis ya. Masa bisa? Hahaha. Nah ini. Soalnya kalau Yono bisa hidup lagi. Hahaha. Yono bisa hidup lagi. Hahaha. Yono kan kucing. Hahaha. Yono tuh udah marah tau sama gue. Kenapa sih setiap podcast harus nyebut nama gue. Terutama bintang tamunya cewek. Ya harus. Emang harus. Soalnya dia emang cerit. Nama ku juga ada nama ku. Oh iya. Semua cerita. Makanya sekarang gak pernah cerita sama Pras. Apapun kehidupanku. Ditaruh di podcast. Hahaha. Dibocorin. Dibocorin. Tapi gak diundang. Hahaha. Ada ceritanya doang hadir. Udah sekali kan waktu itu. Tapi ente gak mau cerita tuh yang pijet kontor. Hahaha. Ada yang pijet kontor. Hahaha. Cowok cowok gimana gimana gimana. Hahaha. Lu udah ditanya. Gimana ini bintang tamunya kan ini. Lu bayangin. Dia badannya kecil. Iya. Dia pengen kontor sedia dianya. Ngapain. Hahaha. Gakain buat materi. Gakain buat materi. Gakain buat materi. Kan apa namanya. Kuli aku kan aku buntur. Iya. Jadi awalnya tuh tertarik. Kenapa. Kok bisa ya gitu. Ini adalah magic atau beneran ada gitu. Gede ini tuh. Kalau ini. Buat memperbesar titit. Iya bisa. Tapi masalahnya kan titit itu kan. Ada di setengah dari tubuh kita. Nah lu tuh pengen setinggi lu atau selu. Karena kalau setinggi lu. Ya berarti batangnya. Kalau selu. Bijinya juga ikut ke bawah. Saku gitu. Jadi biar. Bisa begini. Bisa begini. Hahaha. Biar aku ngaruh. Kalau lupa gak perlu pakai tangan. Oh lupa. Gitu. Hahaha. Aduh. Masa gini. Keluarga kuduk. Hahaha. Gak. Gak. Namanya kita laki-laki. Gak itu bercanda maksudnya. Gak pernah sebenarnya. Gak pernah begini. Hahaha. Ini lanjutin nih fakta juga. Ya udah fakta-fakta. Fakta. Istrinya dikenalkan sesama Raditya Dika. Betul. Itu betul. Pas lagi. Waktu itu kan putus tuh sama mantan sebelumnya tuh. Lagi syuting di Ambon. Terus Raditya nelfon. Eh lu putus. Gini-gini-gini. Terus. Gue bilang gini mas. Gue bilang. Enggak deh. Gue tuh pengen bandel aja. Karena selama ini tuh pacaran tuh emang gak pernah neko-neko kan. Lulus-lulus aja. Lulus-lulus aja. Serius. Lu ada asret pengen jadi playboy. Nah kayak gitu. Gue pengen jadi playboy aja deh. Gue pengen lihat cewek. Hei. Paket tinggal. Becanda mah, becanda mah. Ini semua becanda. Kecuali titiknya itu serius. Gitu. Jadi kayak gue pengen bandel aja. Malah gue di titik dimana gue gak mau nikah. Gitu. Udah nikah urusan belakangan deh. Sempat ada kepikiran begitu ya. Sempat ada kepikiran begitu. Tapi keturutan bandelnya? Apa? Bundelnya keturutan. Enggak keturutan. Tiba-tiba Raditya ngasih foto. Nih lu mau gak? Gue kenalin nih. Pas liat foto kiku terus kayak. Ya tanya dia dulu aja mau atau enggak. Gitu. Gak-gak-gak. First time lu liat. Kalau ketemu pernah kali ketemu? Ketemu deh. Dimana? Pas pertama kali ketemu itu. Di Dim... Nama restoran itu gak apa-apa sebut ya? Iya gak apa-apa. Pokoknya Dim Sum Inc. Dim Sum Inc. Dim Sum Inc. Dim Sum Inc. Di Kemang. Mentai. Itu satu-satu bunuh. Gue suka yang mentai. Mentai. Gue suka mentai. Kira ini hentai tadi. Hampir aja. Saya kaget kalau misalkan ngomong hentai kan kita harus nyapu. Gak jadinya. Untung gak diomongin. Mentai. Mentai. Nah abis itu Dim Sum Inc. Itu satu bulan setelah kami PDKT. Lewat whatsappan dan teleponan doang. Tapi gak pernah ketemu? Gak pernah ketemu sebelumnya. Anjir cuman whatsapp, whatsapp. Whatsappan di Ambon. Lu gak ada hasrat maksudnya? Dua hari whatsappan ketemu yuk gitu. Gue penasaran. Karena lagi syuting di Ambon. Oh lu lagi syuting. Dan gue syutingnya itu di Ambon ya. Itu di pedalamannya Ambon ya. Bukan di kota Ambon. Jadi Ambon itu ada SBT. Seram bagian timur. Oke. Nah itu tuh 8 jam perjalanan dari Ambon. Dan itu sinyal susah. Sinyal cuma ada di satu pohon. Jadi tuh ada satu pohon kecil. Ya pohonnya segini lah, setinggi nih. Setinggi angkot ini. Setinggi angkot ini. Ada satu pohon. Tapi sinyal masuk ke situ. Jadi orang kampung situ bilangnya itu pohon sinyal. Nah gue kalau lagi telefon sama kiku. Itu sebenarnya ada. Ada. Orang juga. Ada orang juga gitu. Ada bapak-bapak. Ada yang remaja perempuan. Oh iii. Oh bisa saja. Gitu-gitu. Itu nelfon kiku juga. Oh enggak. Dia nelfon pasangannya. Kalau gue nelfon dia. Kayak gitu. Udah PDKT gitu. Gila sih selucu ini. Masa gak dapet 1200 menonton sih bro. Amin amin. Dari tadi paslin terus. Dipancing dimakan terus. Udah on fire ini bro. Itu semua bercanda. Bercanda-bercanda. Ya bukan emang sih. Tapi yang titik bener. Gue kaget deh kenapa. Dari aku buntur mau titik deh. Bener sih itu. Bener. Orang dipijit. Waduh dipijit lu. Sini dipijit. Masalah lu. Masalah lu. Masalah lu. Ada anak stand up juga. Dua. Biar dia gak jatuh sendiri. Ada juga dua yang mau. Ada dua. Ada dua. Gokil-gokil juga lah. Ada ini. Ini jadi materi spesial ku nanti. Nanti. Nanti ya. Nanti. Oke. Tapi waktu ketemu pertama kali itu. Dianterin Bang Radit gak? Enggak. 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 Sendiri. Jadi Kiku udah. Kiku udah sampai disitu. Kiku duluan udah dateng. Kiku duluan. Karena gue lagi reading. Gue lagi reading. Pas beres reading. Yaudah pas gue dateng gitu. Udah pas gue dateng. Kiku bilang. Eh G ya. Gue jawabnya. Wah tinggal copy paste deh efek yang tadi. Half movement. Half movement gitu. Habis itu udah. Ngobrol disitu. Terus Kiku bilang gini. Gue tuh sebenernya gak mau pacaran. Gitu. Gue tuh pengennya nikah. Kata dia? Kata dia bilang gitu. Kalau misalkan. Dan itu sebenernya Kiku udah ngomong itu pas waktu teleponan. Teleponan 3 hari. Kiku bilang. Gue gak nyari pacar. Gue nyarinya suami. Oh yaudah kalau gitu pas gue juga nyari istri. Gue bilang kayak gitu. Oh yaudah. Berarti deal ya. Jadi ini kita PDKT. Kalau ada satu yang salah. Atau ada satu yang jelek dari kita. That's it udah gak perlu. Itu di pertemuan pertama? Itu di pertemuan pertama? Telfon. Pas pertemuan pertama. Kiku malah bilang. Kebahas lagi itu? Kebahas lagi gitu. Dan Kiku bilang. Kalau lu berani lu datengin bokap gue. Karena bokap gue itu. Dia gak pernah setuju sama semua cowok yang gue bawa. Oh yaudah. Gitu. Ntar gue datengin deh. Gue bilang gitu. Dia kerja ke Sulawesi Tenggara. Ada kerjaan. Waktu itu sama net TV. Dia cabut. Gue dateng ke rumahnya. Sendiri. Pake meja hitam. Waktu itu masih inget banget. Meja hitam waktu itu. Nerves gak? Nerves banget. Itu ulang tahun nyokapnya. Gue dateng di ulang tahun nyokapnya. Gokil momen. Pas gue dateng gitu. Gue gak tau kan bokapnya kan sesangar apa. Pas gue dateng tiba-tiba gue liat. Semua jenis senjata tuh ada kayak. Katana. Terus keris. Mandau. Golok. Tombak. Baju Zira orang Jepang. Bapaknya siapa? Bapaknya Ken C ya? Bapaknya ternyata. Gak tau saya. Gak ini. Saito. Saito yang gini ya. Saito. Bapaknya itu dulu tuh. Dia kerjaannya macem-macem. Dia pernah kerja di Pertamina. Dia kerja di mana. Dia juga. Pernah ahli menembak juga dia. Menembak pistol kayak gitu-gitu. Jadi. Lumayan ngeri kan. Ya udah. Terus gimana? Mental lumayan. Perkenalan gimana tuh? Perkenalan. Ini ilmu juga nih buat Arief nih. Gua. Ui. Dan kita bertiga kan dia doang tuh. Yang masih cupu. Masih. Tapi saya cupu. Pasti dipitir lagi dari kita nanti. Besok dia tiru tuh. Dia dateng. Halo pak. Halo pak. Halo pak. Ada sih. Ada terusin ya. Ada. Duduknya begini. Duduknya begini. Kenapa kamu? Ini gak bisa dilipet. Kalau saya lipet ada yang kelipet juga. Ini. Kan gue sampe sini sih. Minimal sampe dengkul dong. Iya pak. Aduh keren banget pak. Aduh. 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 Tamu gue satu ini ekot banget aja. Eh tapi. Dari sebanyak ingat ya. Intermedi lah. Kalau rib. Kalau semakin titit gede. Titit itu kan bakal naik kan. Kalau ada darah. Iya. Jadi kalau misalkan lu segede lu. Eh dia naik nih. Gak ada darah nih. Semakin naik lu semakin pingsan. Iya bro bro. Aduh. Gak ada. Gue ngeci. Iya bro. Emang ngasih gua kesuju. Enggak tuh ini aku apa? Itu itu. Asyik gua disini. Oh ya. Ini kasih di belakang. Disini. Wah. Ya ampun. Untung bapak ibuku udah meningkel. Aduh, aduh, aduh. Geri banget, geri banget. Tapi abis itu ya ngobrol ke bapaknya terus bilang, Pak, berkenal sama Sege, Pak Mungkas, saya lagi deket sama anak bapak. Saya niatnya kalau dengan resu bapak tuh pengen menjalani hubungan ini ke arah yang lebih serius kalau misalkan diizin. Ini bukan lamaran tapi emang cuma pengen nyari tahu pasal pendekatan apakah dia cocok atau enggak gitu. Udah langsung tanya-tanya banyak. Banyak. Salah satu yang paling lo inget. Sebenernya gue bingung nih. Gue inget pertanyaannya ada nih. Tapi ini pertanyaannya lebih ke arah keluarga soalnya. Dan gue belum minta izin kiku apakah ini boleh dilemparkan atau enggak. Oh. Gitu. Adalah salah satu yang. Tapi lebih ke cara bagaimana. Tertantangkah lu dengan pertanyaan itu atau pernyataan atau gimana? Atau geter, geter. Biasanya anak stand-up kan kalau geter kan ininya putih tuh. Iya, iya. Ada bekas ilar gitu sendiri. Lengkel, lengkel. Jadi pertanyaan itu pada saat itu adalah lebih ke kehidupan ini, kehidupan beragama. Oke. Pertanyaannya kayak gitu. Lebih ke kaya apakah gue itu cukup apa sih? Cukup. Religius. Cukup religius. Atau gue radikal atau gue apa. Kayak gitu-gitu. Oke. Dan gue jawabannya, itu jawabannya kalau gue salah tuh enggak jadi nikah. Benar-benar nikah. Iya bisa jadi. Iya bisa jadi. Karena pada saat itu tuh adalah momen-momen yang ya agama tuh bener-bener lagi hangat banget di Indonesia kan. Kayak gitu. Sekarang kurang ya? Sekarang lagi kurang. Sekarang lagi kurang agama. Karena politik gak bobo agama. Bobo keluarga. Enggak. Enggak. Bucana. 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 Aduh kerjaan gue ringan banget anjir. Minatamu gue kocak. Fakta terakhir Arif. Fakta. Kalau tidur mimpinya biasanya nyigonya adalah nyigu bahasa Jepang. Serius G. Serius G. Kadang-kadang iya. Kok tiba-tiba lu dimimpi jadi orang Jepang. Jadi kadang-kadang kalau misalkan gue lagi nonton. Abis nonton anime atau nonton Korea gitu. Kebawa. Kebawanya gitu. Ada tawa. Ada tawa gitu. Ini fakta ini gara-gara Kiko nih. Rahasia dapur nih. Sebar-sebar. Kiko yang lihat. Kiko yang rekam. Kiko yang nyebarin. Tapi Kiko juga suka ngigo. Gue sama Kiko tuh pasangannya suka ngigo. Ngigonya apa? Ngigonya apa? Pernah Kiko ngigo. Tapi gak gue bangunin. Eh gak gue ini. Gak gue tenangin. Misalkan kalau misalkan pasangan ngigo kan. Kebangun gitu. Eh gak gak gak. Gitu. Nah ini gak. Ini gue kejar. Jadi. Gituin dulu. Gituin dulu. Ituin dulu. Ituin diituin. Apa? Apanya diituin? Apanya diituin? Ituinnya? Apanya? Gue kejar. Sampai dia seandar. Apa? Itu ini dulu. Ngigo kan lu. Bukan gue doang lu yang ngigo. Anjir. Iya iya. Tapi gue gak tau. Kayaknya gue gak ngigo nih. Gak pernah ngobrol gitu pas ngigo. Lu. Apa? Pas gue ngigo. Ini diituin. Ada tawak. Ada tawak. Ada tawak. Disaut-sautin gak? Disaut-sautin. Nah kalau Kiko kadang-kadang juga. Nah ini nih ceknya istri nih. Karena tau suaminya ngigo. Dan suka bisa ngejawab apapun. Kasih tidur. Dimanfaatin. Bangun tiba-tiba. Ini apa nih. Dalam hari sepatu. Gitu kan. Ini apa nih. Aku udah minta izin nama kamu. Kapan? Tadi pagi. Jam. Jam tujuh pas aku berangkat. Sebelum ke Ziza. Aku kan. Aku bangun jam sembilan. Iya pokoknya aku bilang. Ya aku pergi ya. Terus gue bilang. Iya iya iya. Aku boleh beli hari sepatu gak? Iya iya iya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ada gak di bateri lu G? Oh iya. Harusnya gue tulis ya. Tulis. Tulis dong ngeci lucu banget. Nanti saya tulis nanti. Nyigu. Materi nyigu. Cukup unik. Tapi gak tau maksudnya kan ini materi gold itu kan udah deal 1 jam. Iya iya. Dan ini gue merasakan. Bisa jadi ada perubahan? Perubahannya itu kalaupun ada tambahan itu mungkin akan ada yang spesial yang kedua. Karena gue sekarang ngerasain selama ini kan gue tuh mungkin anak-anak temen-temen ngeliatnya gue hiatus vakum dari stand up kan. Iya betul. Film lah saya fokusnya. Karena iya betul. Nah ini sekarang gue kayaknya udah 11 tahun lah di stand up. Di film mungkin gue gak tau mungkin 10 atau 9 lebih dikit. Kayaknya gue pengen ngubah kebalikannya. Jadi fokus gue itu bukan film sekarang tapi fokus gue adalah stand up. Stand up. Karena gue ngerasa kalo misalkan proses filmnya kadang-kadang kan gue kan penyendiri. Jadi misalkan ada film nih karakter gue. Dia semi-semi introvert dia. Iya karakter gue galau gitu kan. Ya pasti gue bakal diem. Gue metodenya begitu. Tapi ketika misalkan gue pas sekarang nih kayak gue udah tau bentar lagi gue bakal show bakal apa. Kayak ada switch di kepala gue yang bikin gue harus apa ya? Harus ngobrol sama orang kali ya? Apa ya? Ada ngeliat sedikit lucu diapain ya? Kayak gitu-gitu. Ngerasa lebih live aja. Ngerasa kayak oh iya ini alasan kenapa gue pengen jadi stand up comedian di awalnya. Jadi lebih menyenangkan gitu. Tapi. Karena ini ya makanya demen banget game. Kalo game iya. Kalo game itu lebih kayak dendam masa kecil. Lu kan waktu kecil kan gak boleh main game kan sama orang tua. Iya iya iya. Gue juga gitu. Gue diusir temen gue gak boleh masuk ke dalam rumahnya. Gue nonton dari luar di kaca. Ya Allah gue juga pernah lah gitu. Masih udah pernah gitu. Ini rental PS. Udah dari luar gini. Iya iya iya. Ayo game masuk, game masuk. Sibu lima ratus kan setengah jam dulu. Dua jam eh satu jam tiga ribu. Iya iya setengah ribu. Pernah gue. P1 tuh masih. Iya P1. Lu udah pernah gue ceritain belum sih yang gue pernah di prank sama nyokap gue? Gak lah. Dulu. Gue tuh waktu SD itu anak-anak PS1 semuanya punya. Gue tuh gak punya PS kan. Terus gue bilang ma mau dong beli PS. Enggak, enggak, enggak. Enggak, gak boleh. Pas kelas 3 SD. Gue inget tuh. Jadi gue. Saudara gue ada yang disunat. Terus orang tua bilang kamu mau dibeliin apa? Karena kamu udah disunat beli apa aja bebas. Langsung gue bilang ma. Gery mau disunat dong ma. Gitu. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Kamu sunat. Berani kamu berani. Gitu. Soalnya kakak gue aja tuh kelas 5 SD. Kelas 6 SD gitu. Gue kelas 3 SD. Mau mah disunat. Tapi ntar kalo dia mau mainan dibeliin. Iya. Oke sepakat. Jalan ke Cirebon. Wow. Disuntik digunting. Kenapa jauh banget? Dulu kan sunat-sunat masal gitu loh. Di sebelah gue tuh ada mu'alaf soalnya. Di sebelah gue juga ada mu'alaf. Jadi itu sunatnya tuh gak. Gak cuman satu orang, satu kamar gitu. Kayak tidak ada yang liat titik kamu selain saya. Gitu enggak. Ini bener-bener kayak halayak. Titiknya kayak gitu. Bener-bener gitu. Gue kayak wah apa nih gitu. Sebelah gue ada orang mu'alaf. Gue tau. Karena dia udah lebih besar dari gue. Umurnya mungkin SMA kali ya. Disunat gitu. Suntikannya juga lebih gede gitu kan. Nah abis itu. Gue disunat udah. Udah dikantin. Gak apa-apa deh demi PS1. Dikasihnya cepot anjir. Tau gak lumayanan cepot? Lumayanan cepot. Jadi cepot namanya pipit lu tuh. Udah cokaknya. Pipit gue cepot. Temen-temen gue lagi ngomongin. Iya PS1 iya abis ini. Gue dateng. Aduh ada apa ini? Ada apa ini? Gak pas minta PS1. Nolaknya gimana bang ya? Maksudnya alasannya apa gue gak dikasih. Gak yang lu gak minta. Pas abis dipotong des. Nagi gitu. Nagi gitu. Nagi gitu. PS1 gitu. Enggak. Jadi pas dipotong itu kan masih overwhelm kan. Maksudnya anak kecil kayak. Wah udah nih gitu. Ada yang pake apa sih tuh. Kayak. Kayak. Mulut bebek apa tuh. Iya. Lihatnya gini kan. Wah jalan gini. Udah pas balik cerbon. Gak tau apa. Setiap gue lewat. Tepuk tangan ini. Waaay. Gitu. Dipamerin. Gitu gue. Coba lihat jahitannya. Oh bagus ya. Gitu. Ini siapa nih orang. Kayak gitu. Jadi gue masih belum kepikiran buat. Nah gitu. Iya. Karena masih anak kecil kan. Masih bisa dibego-begoin. Kalo misalkan gue dewasa nih dengan pikiran gue pasti kayak. Entar dulu PS1 gimana nih. Deal gak nih? Hitam di atas putih nih. Kayak gitu. Tapi dulu kayak. Oke oke yang penting. Kepotong, kepotong, kepotong. Pas udah kepotong kan. Dah. Gak beli PS1. Kamu mau mainan ya? Udah ntar. Mami beli mainan. Wah udah kan. Terus gue bingung. Kok beli PS1? Oh di pasar. Oh PS1 jual di pasar. Iya iya iya. Yang jual kok bapak-bapak. Hahaha. Bukannya harusnya orang muda ya. Orang muda pake kemeja gitu. Ini bapak-bapak pake singlet gitu. Hahaha. Cepot. Hahaha. Hahaha. Lucu sekali. Gitu. Tumpu tangan dong buat Geli. Tumpu teman. Luar biasa. Ah. Gue tidak sabar nonton paling depan. Hahaha. Gua aneh. Soalnya dia pasti akan switch ke mode G. Yang stand up. Yang stand up. Yang sering gue lihat. Gitu. Bukan corporate nya. Itu yang tidak sabar gue. Harga tiket tapi belum ada ya? Harga tiket belum ada. Harga tiket itu nunggu. Kisaran udah boleh Bedif? Kisaran boleh gak sih? Belum ya? Oh iya sudah lah. Tapi sih gak mahal banget sih. Gak hampir 3 juta, 4 juta. Gak hampir ini sih. Ini gak mahal. Ah iya. Tipis-tipis kayak Ari Keriting kah? Biar orang bisa mempersiapkan gitu loh. Ngabung gitu. Belum ya? Belum. Oh iya udah. Belum dikasih tau iya. Ya sudah lah. Opener pun juga belum dikasih tau. Oh belum? Opener belum. Tapi lu ada keinginan sendiri gak? Siapa Opener gak? Ada. Udah ada. Emang namanya udah ada. Tapi udah dikasih tau. Oh oke. Nah ini aku kasih tau Openernya. Tapi bayar dulu. Berapa orang Opener? Orangnya itu dua yang udah pasti. Satunya itu belum. Satunya tentatif. Berarti tiga ntar. Tiga. Satunya itu masih pengen gue tanya nanti ke Ajis. Karena komunitas kira-kira komika yang lagi naik. Atau yang membutuhkan kesempatan untuk. Untuk jadi Opener gue. Oke. Gue gak mau salah. Salah taro Opener soalnya. Oke. Itu. Dua nih udah pasti nih? Dua udah pasti. Oke. Walaupun harganya belum bisa dikasih tau. Tapi tanggalnya udah ada ya? Tanggalnya 20 Juli. Tanggal 20 Juli. Setelah tanggal 19 Juli. Dan sebelum tanggal 21. Dua show. Ingat dua show. Itu dua show ya. Kalau misalkan tiketnya tanggal 25 Mei. 25 Mei dan acaranya sudah ada di Balai Sarbini. Di Sarbini. Betul. Dan kemungkinan ada dua show. Kemungkinan, kemungkinan. Berarti sama kayak Ari Keriting ya. Sore dan malam gitu. Iya kan. Ari kan juga gitu kan. Awalnya pengennya satu. Terus ya banyak banget yang ini lagi. Permintanya yaudah di demandnya banyak. Jadikan dua gitu. Oke. Semoga lancar G. Yes. Dan gue akan. Gue ulang lagi gue akan. Nonton paling depan. Serius nih Bang Price. Yes. Kita lah. Lagian tiket ini udah pasti disediain kok. Tiket-tiket dari anak-anak podcast gitu-gitu kok. Kan gue dari kemarin kan. Kalau misalkan promo ke podcast mana. Gini-gini kan kayak. Oh ya. Ntar. Mas Alim dua tiketnya. Oh dia mati titiknya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Bukas. Yang sudah main kesini. Dan semoga lancar sampai hari ha. Jangan lupa teman-teman. Gue tanggal 20 Juli. Langsung aja di Balai Sarbini. Tiketnya bisa langsung dibeli di. HH Code. Nanti kalau seandainya sudah bisa dibeli. Dan juga di. Akun Instagramnya. G. Pamungkas. Pastikan kalian harus ada email teman-teman. Itu bukti dari zaman semakin berkembang. Lo gak ada loket-loket tiket lagi nih guys. Kalau misalkan kalian gak punya email. Disini ada namanya. Emanuel Karelino. Itu ada hahaha yang jago banget bikin email. Jago banget. Kalian minta aja ke dia. Siap. Terima kasih teman-teman Kejar Storan. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Yes. Kejar. Kejar Storanmu. Kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawa. Semoga telahmu. Mendapatkan tuanya. Sekarang. Kejar. Sat. Sat. Terima kasih.